Selamat pagi teman-teman Hari ini aku pengen bikin kopi Aku dapet kopi bubuk asli nih dari tante aku Dia sangrai kopi sendiri Kemudian dia giling ke pasar Dan aku dapet satu kantong gede ini Aku buka dulu ya Kali ini aku mau bikin kopinya Aku coba masukin ke dalam coffee drip Dari Lock & Lock Yang aku dapet dari MLM nya si Kosmetik ya Buat kalian yang tau Nah ini aku pengen bikin dua porsi Jadi aku coba ambil kira-kira Sekitar dua sendok makan seperti ini ya Kemudian aku masukkan ke dalam Filter Alat kopinya Setelah itu kemudian Masukkan satu gelas air Nah ini jarnya baru aku cuci ya Jadi masih basah gitu Kemudian kita tinggal dorong Tempat filter bubuk kopinya Dan kita colokkan ke listrik Kemudian jangan lupa tutup Tempat airnya Dan ini udah menyala Proses dripnya ini Memakan waktu Aku hitung itu hampir 2 menit ya 1 menit 49 detik Untuk proses dripping coffee nya Ini dia prosesnya Aku cepetin videonya ya Sampai jumpa Nah ini udah selesai nih teman-teman Airnya udah abis Jadi agak ngebul gitu di atasnya Aku langsung matiin aja Powernya Dan cabut colokannya Tinggal diangkat jarnya seperti ini Aku pelan-pelan ya Ini aku pengen tunjukin Tapi ini takut panas Nah pokoknya hasil dripnya seperti itu ya teman-teman Karena ada penyaringnya Jadi bubuk kopinya Udah gak kacampur lagi Di cairan kopi tadi Ini untuk cucinya Tinggal diangkat aja filternya Dan mesinnya tinggal Aku lap-lap aja Jadi gini aja sih Alatnya simple ya Setelah selesai Kemudian aku pengen bikin es kopi nih Jadi aku siapin es batu Full 1 gelas Kemudian aku pakai gula aren Tuang aja secukupnya Kalau kalian bikin ya Sesuai selera Setelah masukin gula aren Kemudian tuang susu UHT Porsi susunya aku bikin setengah gelas Supaya setengah gelasnya lagi Untuk kopi yang tadi udah dibikin ya Nah ini dia yang ditunggu-tunggu Coffee-nya Pagi-pagi minum es kopi Bikinan sendiri Lebih irit ya teman-teman Dan ini gak kalah enak Kalau kita beli di luar sana Buat kalian terima kasih yang udah menonton Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Dan sampai jumpa Sampai jumpa